Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa informasi mengenai Kabupaten Kota Waringi Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal KOTIM Bersama saya, Fibi Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya Intro Seekor buaya muara kembali muncul di Sungai Mentawa, kawasan pusat kota Sampit Kabupaten Kota Waringi Timur yang lokasinya sangat dekat dengan permukiman warga Diduga kuat reptil ganas itu sudah berkembang biak di sungai tersebut Kemunculan buaya di Sungai Mentaya seolah sudah jadi hal biasa bagi warga di sekitar Pasalnya buaya yang saat ini berukuran lebih dari 1 meter itu sudah ada di lokasi tersebut sejak 6 bulan terakhir ketika masih berukuran sekitar 50 cm Bahkan kemunculan buaya kerap menjadi tontonan warga Tidak sedikit warga mengabadikan kemunculan buaya menggunakan kamera ponsel mereka Namun belakangan kemunculan buaya justru meresahkan warga sebab binatang yang terkenal ganas itu ukurannya semakin membesar Warga khawatir nantinya buaya menyerang manusia Warga berharap buaya muara yang dilindungi karena populasinya hampir punah itu dapat ditangkap dan dipindahkan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga Sudah sering dari kecil sampai ukurannya kurang lebih 1 meter Biasanya kalau sudah muncul memang jadi tontonan Akhirnya jadi tontonan warga Emang sering muncul itu waktu kecil Hampir sepan hari Kalau sekarang kan sudah mulai besar jarang Belum pernah ternak hilang Terdengar ternak hilang belum Ya mengingat buayanya emang masih kecil untuk ukuran makan sekor ayam Tapi takutnya kan tambah gede-tambah gede mengkhawatirkan ternak warga Berarti kalau pian sebagai warga berharap buayanya bisa ditangkap di pindahkan Ya bisa dipindahkan di Pangkalambun atau Lemandau kan Emang aktivitas buaya kan banyak ditaruh di sana Terkait hal itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA setempat melakukan observasi ke lokasi Rencananya dalam waktu dekat akan dilakukan pemasangan perangkap jaring BKSDA menduga buaya muara telah berkembang biak di sungai Mentaya Sebab pernah ditemukan buaya berukuran besar di sungai tersebut Ditambah lagi sumber pakan biaya di lokasi itu cukup banyak Mulai dari hewan ternak hingga sampah rumah tangga Saat ini menurut dari informasi warga belum pernah ada serangan Baik kepada satwa atau ternak yang dipelihara warga Misalkan ayam ataupun intik dan tidak ada juga serangan kepada manusia Yang kami khawatirkan buaya makin membesar Karena di daerah ini pakannya sangat berlimpah Itu bisa kita lihat tadi banyak warga yang memelihara ternak di sungai Dan juga banyak sampah rumah tangga yang dibuang warga langsung ke sungai Di sekitaran muara itu pernah dilihat warga buaya yang berukuran besar Dan kami duga di sekitar muara tadi buaya sudah berkembang biak Dan anak-anaknya naik ke arah hulu Yang kami pernah temukan di sekitar jalan Kapten Mulyono Itu dijumpai atau dilihat warga buaya berukuran 1 sampai dengan 2 meter Diduga kuat ini merupakan anak-anak buaya yang sengaja naik untuk mencari makan Di sekitar muara pernah dilihat warga buaya yang berukuran besar dan sudah bertelur Dengan keberadaan buaya tersebut warga di bantaran sungai mentaya diminta untuk lebih berhati-hati Terutama saat beraktivitas di sungai Warga juga dihimbau tidak membuang sampah ke sungai termasuk memelihara ternak di bantaran sungai Setelah cukup lama Kabupaten Kota Waringin Timur tidak diguyur hujan Kebakaran lahan mulai terjadi Pada minggu 1 Januari, kebun sawit milik warga di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Telawang terbakar Dengan luasan mencapai 2 hektare Keringnya lahan akibat cukup lama tidak diguyur hujan Membuat sebuah lahan kebun sawit milik warga minggu siang terbakar Peristiwa kebakaran lahan dengan api yang besar sempat direkam oleh warga Mendapat informasi tersebut, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Timur Dibantu petugas BPBD dan Manggala Agnis tempat Mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman Karena kebakaran terjadi di lahan gambut Membuat petugas sedikit kesulitan melakukan pemadaman Pasalnya kebakaran di lahan gambut menimbulkan bara api di bawah permukaan tanah yang sulit dipadamkan Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Timur Kebakaran terjadi di dua titik yang berbeda Titik pertama dengan luasan 200 x 200 meter persegi atau sekitar 2 hektare Sedangkan di titik kedua sekitar 60 x 60 meter persegi Perlu waktu sekitar 1 jam lebih hingga akhirnya petugas berhasil memadamkan api Belum dipastikan penyebab terjadinya kebakaran lahan yang terjadi Namun pengaruh cuaca yang terik dan tidak terjadinya hujan cukup lama Membuat rawan terjadinya kebakaran hutan maupun lahan Masud Badarudin, Hayat TV Asosiasi Futsal Kabupaten Kota Waringin Timur gelar Liga 1 Futsal yang diikuti oleh 16 tim Turnamen di penghujung tahun 2022 ini juga sebagai sarana penjaringan atlet potensial Sebagai persiapan menghadapi pekan olahraga Provinsi Kalimantan Tengah Partai Puncak Liga 1 Asosiasi Futsal Kabupaten atau AFK Kota Waringin Timur Mempertemukan dua tim terbaik yakni Kongsi melawan Gen FC pada Jumat 30 Desember malam kemarin Dalam pertandingan final yang disaksikan masing-masing pendukung Gen FC berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Kongsi dengan skor 3-2 Diikuti sebanyak 16 tim, Liga 1 AFK Kota Waringin Timur berlangsung selama satu pekan Kegiatan ini mendapat dukungan dan apresiasi dari pemerintah Kota Waringin Timur Raih Hansa, selaku staf ahli Bupati Kota Waringin Timur menyebut Dari pertandingan yang berlangsung, banyak bibit atlet potensial yang diharap bisa dijaring Untuk memperkuat tim futsal Kota Waringin Timur pada PORPROP nantinya Asosiasi futsal kotim AFK yang sudah sukses menyelenggarakan Liga 1 futsal tahun 2022 Dan Alhamdulillah seperti yang sudah kita lihat bersama tadi dalam hasil pertandingan Itu memang banyak sekali bibit-bibit yang bisa kita potensi-potensi di Kabupaten Kota Waringin Timur Yang bisa kita jaring untuk atlet-atlet ke depannya Dan kami selaku pemerintah daerah akan terus men-support kegiatan-kegiatan yang bersifat positif Bersama para remaja-remaja di Kabupaten Kota Waringin Timur Hal senada juga diungkapkan Sekretaris AFK Kota Waringin Timur Adi Wahyudi Yang menjelaskan selain event reguler tahunan, Liga 1 futsal ini digelar untuk memantau para pemain-pemain berbakat Sehingga diharapkan para atlet futsal berbakat tersebut nantinya dapat membawa futsal Kota Waringin Timur Meraih mendali emas pada PORPROP Kalimantan Tengah Liga 1 asosiasi futsal Kabupaten Kota Waringin Timur Ini kita selenggarakan secara reguler setiap tahun Dimana ini adalah wadah atlet-atlet potensial yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur Untuk bisa menampilkan skill, teknik, dan lain-lain Dan untuk Liga 1 tahun 2022 ini Untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan kita persiapkan untuk ajang pekan olahraga provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 Untuk memfasilitasi pemain dan penghobi olahraga futsal, AFK Kota Waringin Timur mengharapkan pemerintah daerah senempat membangun lapangan futsal berstandar nasional Lapangan itu diharap sudah bisa digunakan pada PORPROP Kalimantan Tengah Yang dijadwalkan berlangsung di Kota Waringin Timur pada pertengahan tahun 2023 mendatang Masud Badarudin, Hayat TV Dulu, TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan Lagi pre-band, punya TV gambar nggak bisa ditonton Brut, sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat Tetap baik, brut Maring sekarang, sejak Inyong pake TV digital, di rumah Inyong jadi rambut terus Gambar TV nggak semutan, suara cernih, celing Pasangnya gampang, nggak pake ribet Ayo pake TV digital, ajak lalen, pasti, celing Nggak gambarnya, jangkrik Ya, TV-nya masih analog ya, ganti dong ke digital Di-gita? Ya, digital Tinggal install set of box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan Hei, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya Yuk, nonton siaran televisi digital Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital Kedua, gunakan antena UAF di dalam atau di luar rumah Anda Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB-T2 DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set of box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya Selain pantai kubu yang dipadati ribuan pengunjung Kawasan wisata alam Tanjung Keluang di seberang pantai kubu kecamatan Kumai Juga menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dipadati pengunjung Berikut liputannya Selain pantai kubu dan kawasan pantai lainnya Taman wisata alam Tanjung Keluang di Semenanjung Pantai Kubu Menjadi salah satu lokasi berwisata mengisi libur tahun baru 2023 kali ini Dimana pada kali ini diperkirakan ribuan pengunjung mendatangi kawasan tersebut Untuk menghabiskan waktu libur Terutama libur sekolah yang merupakan hari terakhir Lokasi wisata ini merupakan tempat khusus yang dikelola BKSDA Kalimantan Tengah Serta masuk peringkat pertama untuk kategori ekowisata dalam ajang Anugrah Pesona Indonesia atau Api World 2021 Lokasi TWA Tanjung Keluang dapat ditempu sekitar 30 menit dari kota Pangkelambun Dan sekitar 15 menit menyeberang dari pantai kubu dan menggunakan klotok atau perahu Dengan biaya Rp20.000 per orangnya Kemudian saat masuk lokasi TWA Tanjung Keluang per orang cukup membayar Rp7.000 Terima kasih Pada pengunjung wisatawan di TWA Tanjung Keluang Pada libur tahun Natal dan tahun baru tahun 2002-2003 tahun ini Andosiasme masyarakat sangat tinggi Pak Terbukti dengan jumlah kunjungan dua hari ini Tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari 2023 ini Jumlah pengunjung kita sampai dengan hari ini sejumlah sekitar 1.100 orang Jumlah pengunjung Daya tarik wisata ini dibandingkan dengan tahun lalu sangat meningkat Apalagi kita tahu tahun kemarin kita masih dilanda maska COVID-19 Sehingga mungkin tahun ini karena sudah menyatakan bebas COVID-19 kita Tempat ketahuan wisata sudah dibuka dan antusiasma pengunjung sangat tinggi Baik-baik Jadi kalau buaya yang ada di penangkaran semi alami kita yang ada di Tanjung Keluang ini adalah buaya yang berasal di penyerahan masyarakat Buaya tersebut berasal dari yang bukan endemiknya Kalimantan Sehingga kita tidak bisa melepas liarkan di sungai-sungai yang ada di wilayah kita ini Sehingga kita sementara ini menjadi bahan edukasi ataupun pendidikan bagi masyarakat atau pelajar yang ingin mengetahui morfologi buaya TWA Tanjung Keluang selain menjadi tempat perlindungan terhadap hewan liar Juga terdapat wilayah yang boleh dikunjungi yakni zona pemanfaatan atau zona konservasi dan edukasi Yaitu penyelamatan semi alami penangkaran penyu Selain tempat konservasi penyu, Tanjung Keluang juga memiliki garis pantai yang cukup panjang yakni hampir 11 km Sehingga menjadi tempat persinggaan penyu untuk bertelur Selain itu, pantai Tanjung Keluang dihiasi dengan ribuan cemara laut yang bertebaran di sepanjang bibir pantai Mengingat TWA Tanjung Keluang merupakan kawasan konservasi Maka diharapkan kepada pengunjung untuk dapat menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan Sementara itu untuk kawasan Pantai Bugam Raya berdasarkan data dari pihak Dinas Pariwisata Terdapat kurang lebih 10.500 warga yang berkunjung dan berwisata di kawasan tersebut pada hari Minggu 1 Januari 2023 Tim Liputan SBTV Pasca menurunnya pandemi COVID-19 dan dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh pemerintah pusat Warga Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat Tumpah Ruah di lokasi perayaan malam pergantian tahun 2022-2023 yang digelar di kawasan Bundaran Pancasila Arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pancasila sudah mulai terlihat padat pada saat sore menjelang malam pergantian tahun Terutama saat penutupan arus yang dilakukan petugas dari Dishub dan Satlantas Polreskobar Berdasarkan pantauan di lokasi perayaan pergantian tahun di Taman Kota Manis Pangkalan Bun Kawasan Bundaran Pancasila Ribuan masyarakat dari Kobar dan beberapa kabupaten tetangga Tumpah Ruah menyaksikan hiburan musik dalam perayaan pergantian tahun tersebut Letupan kembang api berwarna-warni menyemarakan keceriaan warga Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat Saat detik-detik pergantian tahun 2022-2023 di kawasan Bundaran Pancasila Sabtu 31 Desember 2022 hingga Minggu 1 Januari 2023 Guna mengamankan lokasi perayaan tahun baru, aparat gabungan dari Polreskobar, TNI, Disukobar, Sapelpepe, dan Damkar bersiaga sejak sore hari Jumlah personel yang turun dalam pengamanan lokasi perayaan tahun baru serta mengatur lalu lintas Di pusat kegiatan masa berjumlah lebih dari 200 orang Selain itu pihaknya juga menyiagakan tim khusus penindakan bila terjadi kondisi khusus yang memerlukan penanganan ekstra Melibatkan unsur Polri, TNI, pemerintah daerah, dan juga unsur organisasi kemasyarakatan Sampai dengan adik-adik Saka Bayangkara untuk penggelaran kekuatan Dalam rangka pengamanan malam tahun baru 2023 Untuk unsur-unsur yang terkait tadi, kalau di total jumlahnya kurang lebih ada 150 personil Itu di luar pejabat dan anggota yang terlibat operasi Dan ini kita akan gelar, akan kita bagi tugas di beberapa titik Tentunya kegiatan-kegiatan pada malam hari ini, ini akan terjadi eskalasi peningkatan kegiatan Terutama aktivitas masyarakat Tadi disampaikan oleh Pak Waket, kemungkinan besar akan ada Lima kabupaten masyarakatnya akan datang ke sini Nah ini juga kita persiapkan, ada yang stand by on call di Polres Ada juga yang kita persiapkan khusus di titik-titik keramaian Kita sudah lakukan upaya rekayasa lau lintas Sudah dibuat sama kasar lantas dan anggota berdasarkan analisa Ya analisa kita akan terjadi penumpukan kalau tidak ditutup di jalan ini Apabila tidak dialihkan akan terjadi kemacetan dan yang lain-lain Kita sudah lakukan itu dan saya minta nanti rekan-rekan media juga bisa menyampaikan Karena kemarin juga sudah disampaikan sama kasar lantas Apabila malam tahun baru ini masyarakat sekalian Khususnya di Kabupaten Kota Orang Barat, Pangkalan Bun Agar tidak euforia yang berlebihan Agar tidak euforia yang berlebihan Silahkan lakukan saja dengan kewajaran Karena banyak potensi-potensi nanti akan menimbulkan kerugian Apabila nanti melakukan hiburan secara euforia yang berlebihan Berbeda dengan dua tahun terakhir saat pandemi COVID-19 Selama itu pemerintah meniadakan kegiatan kisah sambut tahun baru Serta kegiatan keramaian lainnya Sehingga perayaan pergantian tahun ini cukup meriah Serta disambut cukup antusias warga untuk merayakannya Tim meliputan SBTV Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus Untuk jumpa kita pada kali ini Saya Fibi Serayuanita mewakili jajaran yang bertugas Mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton